Selamat pagi semuanya, selamat hari minggu ya, apa kabar nih adik-adik? Baik puji Tuhan, aku mau berterima kasih kepada adik-adik yang tetap setia menonton ibadah walaupun masih masa pandemi sehingga membatasi kita gak bisa bertatap muka secara langsung Tapi gak apa-apa ya adik-adik bisa beribadah memuji nama Tuhan dari rumah Nah hari ini kakak Ica gak sendirian ada abang dan kakak-kakak yang melayani Ada Bang Reinhardt, ada Kak Ratna, ada Kak Edes dan ada Kak Mary sebagai song leader Lalu juga nanti ada Bang Franz yang akan membawakan firman Tuhan Nah adik-adik sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa supaya ibadah kita diberkati Tuhan Mari kita bersatu dalam doa Alah Bapak yang bertata dalam kajian sorga, kami berterima kasih ya Bapak karena kebaikan Tuhan Tuhan telah menyertai aktivitas kami sepanjang minggu ini Terima kasih juga Tuhan telah mengkarionakan kami waktu untuk beristirahat sepanjang malam tadi Dan kami juga bersyukur Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan suka cita, dengan sehat Bapak kami berterima kasih buat kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami untuk bersekutu Walaupun secara jarak jauh via online Kiranya Tuhan memberkati adik-adik yang mau mendengarkan firman dan memuliakan nama Tuhan Supaya hati dan pikirannya boleh tertuju pada Tuhan Kami juga berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu yang melayani Kiranya Tuhan berkati supaya kami dapat melayani Dan berkenan di hadapan Tuhan Bapak kami juga berdoa buat teman-teman kami yang belum bergabung Kiranya mereka boleh segera bergabung dengan kami Apabila teman-teman kami yang sakit, Tuhan yang pulihkan Dalam nama anakmu, Yesus Kristus ya Bapak Kami tutup bungkus ibadah ini dalam kuasa darahmu Haleluya, amin Nah adik-adik kita akan memuji memilihkan nama Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Mary Halo adik-adik hari ini kita akan nyanyi dua lagu Nah adik-adik bangkit berdiri ya Kita mau nyanyi lagu pertama Bila Roh Allah Ada Bang Renat dimulai Bila Roh Allah Ada Di Dalamku Ku kan menari Seperti Daud menari Bila Roh Allah Bila Roh Allah Ada Di Dalamku Ku kan menari Seperti Daud menari Ku menari Sekali lagi ya Bila Roh Allah Ada Di Dalamku Ku kan menari Seperti Daud menari Bila Roh Allah Ada Di Dalamku Ku kan menari Seperti Daud menari Ku kan menari Ku kan menari Ku kan menari Seperti Daud menari Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari Seperti Daud menari Nah adik-adik masih semangat kan nyanyinya Kita mau nyanyi lagu kedua judulnya Jangan lelah tetap berdiri adik-adik ya Bang Renhat dimulai Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan Roh kudus yang beri kekuatan Yang mengajar dan menopak Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan Yang selalu mencukupkan Akan segalanya Mari kita ratakan adik-adik Ratakan tanah bergelombang Timbunlah tanah yang berlubang Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Ratakan tanah bergelombang Timbunlah tanah yang berlubang Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Sekali lagi adik-adik ya Jangan pernah lelah Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan Roh kudus yang beri kekuatan Yang mengajar dan menopak Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan Yang selalu mencukupkan Akan segalanya Ratakan tanah bergelombang Timbunlah tanah yang berlubang Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Ratakan tanah bergelombang Timbunlah tanah yang berlubang Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Shalom adik-adik Apa kabarnya? Ya kita berjumpa lagi ya Dalam Kebaktian Sekolah Minggu Pada hari ini Minggu tanggal 23 Mei 2021 Nah tadi kan kita Sudah sama-sama memuji Dan memulakan nama Tuhan Sekarang kita mau sama-sama Belajar firman Tuhan Kita mau sama-sama Mendengarkan firman Tuhan Pada hari Minggu ini Yuk adik-adik Kita duduk diam Kita fokus saat ini Untuk membaca dan Mendengarkan firman Tuhan Pada hari Minggu ini Adik-adik tolong disiapkan ya Alkitabnya masing-masing Di rumahnya Supaya kita boleh Sama-sama Membacanya Di dalam hati kita Masing-masing Sekarang Kita bersatu dalam doa Tutup matanya Lipat tangannya Dan tundukkan kepalanya Bapak di dalam surga Bapak yang baik Yang kami sembah Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur Berterima kasih Kepada-Mu Tuhan Karena sampai pada hari ini Engkau masih tetap Menunjukkan kasih setia-Mu Kepada kami ya Tuhan Engkau masih menyertai Dan menelera hidup kami Sampai dengan hari ini ya Tuhan Tuhan kami bersyukur Berterima kasih Atas nafas kehidupan Dan kesehatan Yang masih boleh Kau berikan kepada kami Dimana Engkau Tuhan Sampai saat ini Kami masih menghadapi Pandemi COVID-19 Tapi kami bersyukur Berterima kasih Kepada-Mu Tuhan Karena Engkau Tetap setia Menyertai kami Di dalam kehidupan kami Sehari-hari Tuhan Sebentar lagi Kami mau Membaca Dan mendengarkan Kebenaran firman-Mu Tuhan Ajar kami Tuhan Untuk mau Berdiam diri Ajar kami Tuhan Untuk mau Fokus Merenungkan Kebenaran firman-Mu Pada hari ini Tuhan kami mau Siap menyambut Firman-Mu itu Berkati dan Urapi kami Tuhan Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Ya adik-adik Ada yang tahu enggak Kira-kira Hari ini Hari yang cukup Spesial loh Adik-adik Tanggal 23 Mei 2021 Ayo Cukup spesialnya Dimana hari ini Hari Minggu Tanggal 23 Mei 2021 Jadi adik-adik Mungkin kalau ada Adik yang belum tahu ya Kenapa hari ini Terbilang adalah Hari yang cukup spesial Bagi kita Bagi Orang-orang percaya Bagi orang-orang Kristen Pengikut Tuhan Hari ini adalah Hari yang cukup Spesial karena Dimana hari ini Kita memperingati Hari turunnya Roh Kudus Ya Hari ini Minggu Tanggal 23 Mei 2021 Kita Memperingati Hari Turunnya Roh Kudus Dimana hari Keberapa adik-adik Setelah Tuhan Yesus Bangkit Ayo Siapa disini Yang udah tahu Pengetahuan tentang Alkitabnya Ayo adik-adik Orang 3 Orang 2 Ada yang tahu Berapa hari Setelah Tuhan Yesus Bangkit Hari turunnya Roh Kudus Hari ke 50 Ya adik-adik Hari ke 50 Setelah Tuhan Yesus Bangkit Hari ke 50 Setelah kita Merayakan Pas Kah Gitu adik-adik Di sebelumnya Kita juga kan Sudah memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kenapa sih Hari ini Adalah hari yang Cukup spesial Bagi kita Orang-orang Percaya Orang-orang Yang Pengikut Kristus Ya Karena Hari ini Adalah Bukti Jaminan Bahwa Tuhan Sampai saat ini Menyertai Hidup kita Melalui Roh Kudus Tapi Sebelum kita Sama-sama Belajar Firman Tuhan Lebih lanjut Sekarang Adik-adik Disiapkan Alkitabnya Kita buka Alkitabnya Yang diambil Dari Kitab Kisah Para Rasul 2 Ayat 1 Sampai Dengan 13 Ayo Adik-adik Sudah Sudah Ketemu Ayatnya Firman Tuhan Hari ini Diambil Dari Kitab Kisah Para Rasul Pasal 2 Ayat 1 Sampai Dengan 13 Ya Abang Bacakan Untuk kita Semua ya Adik-adik Membacanya Dalam hati Masing-masing Di rumahnya Judulnya Penta Costa Ayat 1 Ketika Tiba Hari Penta Costa Semua Orang Percaya Berkumpul Di satu Tempat Tiba-tiba Turunlah Dari Langit Suatu Bunyi Seperti Tiupan Angin Keras Yang Memenuhi Seluruh Rumah Dimana Mereka Duduk Dan Tampaklah Kepada Mereka Lidah-lidah Sepertinya Api Yang Bertebaran Dan Hinggap Pada Mereka Masing-masing Maka Penuh Mereka Dengan Roh Kudus Lalu Mereka Mulai Berkata-kata Dalam Bahasa-bahasa Lain Seperti Yang Diberikan Oleh Roh Itu Kepada Mereka Untuk Mengatakannya Waktu Itu Di Yerusalem Diam Orang-orang Yahudi Yang Saleh Dari Segala Bangsa Di Bawah Kolong Langit Ketika Turun Bunyi Itu Berkerumun Lah Orang Banyak Mereka Bingung Karena Mereka Masing-masing Mendengar Rasul-rasul Itu Berkata-kata Dalam Bahasa Mereka Sendiri Mereka Semua Tercengang-cengang Dan Heran Lalu Berkata Bukankah Mereka Semua Yang Berkata-kata Itu Orang Galilea Bagaimana Mungkin Kita Masing-masing Mendengar Mereka Berkata-kata Dalam Bahasa Kita Sendiri Yaitu Bahasa Yang Kita Pakai Di Negeri Asal Kita Kita Orang Partia Media Elam Penduduk Mesopotamia Judea Dan Kapadokia Pontus Dan Asia Frigia Dan Pamphilia Mesir Dan Daerah-daerah Libya Yang Berdekatan Dengan Kita Mendengar Mereka Berkata-kata Dalam Bahasa Kita Sendiri Tentang Perbuatan-perbuatan Besar Yang Dilakukan Allah Mereka Semuanya Tercengang-cengang Dan Sangat Termangu-mangu Sambil Berkata Seorang Kepada Yang Lain Apakah Artinya Ini Tetapi Orang Lain Menyindir Mereka Sedang Mabuk Oleh Anggur Manis Sampai Disitu Pembacaan Firman Tuhannya Adik-adik Pada Hari Ini Minggu Adik-adik Sudah Membaca Dan Sudah Mendengarkan Tadi Firman Tuhan Yang Disampaikan Yang Diambil Dari Kitab Kisah Para Rasul Pasal 2 Ayat 1 Sampai Dengan 13 Nah Tadi Kan Di Pengantar Di Awal Abang Sudah Menyampaikan Hari Ini Adalah Hari Yang Cukup Spesial Bagi Kita Orang Kristen Orang Percaya Pengikut Tuhan Karena Hari Ini Kita Memperingati Hari Turunnya Roh Kudus Nah Ada Satu Hal Yang Unik Ya Adik-adik Dimana Kita Memperingati Hari Turunnya Roh Kudus Pada Hari Ini Unik Dimana Adik-adik Ayo Kalau Adik-adik Tadi Membaca Sama-sama Membaca Menyimak Firman Tuhan Yang Tadi Sudah Dibacakan Diperdengarkan Hal Unik Apa Yang Kita Bisa Lihat Di Dalam Pembacaan Firman Tuhan Hari Ini Hal Hal Uniknya Adalah Roh Kudus Turun Itu Adalah Bukti Adalah Jaminan Bahwa Tuhan Yesus Selalu Menyertai Kita Bahkan Sampai Dengan Hari Ini Tuhan Yesus Tetap Setia Menyertai Dan Memelihara Hidup Kita Sampai Saat Ini Roh Kudus Itu Bekerja Di Dalam Hidup Kita Nah Hal Unik Yang Kita Peringati Pada Hari Ini Adalah Pada Saat Itu Kan Banyak Orang Non Yahudi Yang Datang Kemana Adik Adik Datang Ke Yerusalem Ya Orang Orang Dari Berbagai Suku Bangsa Itu Datang Ke Yerusalem Itu Orang Orang Dari Mana Adik Adik Tadi Ya Di Ayat Sembilan Orang Partia Orang Media Orang Elam Orang Penduduk Mesopotamia Judea Kapadokia Pontus Dan Asia Sampai Dengan Orang Arab Waktu Itu Datang Ke Yerusalem Jadi Pada Saat Itu Pada Saat Mereka Datang Ke Yerusalem Pas Bertepatan Dengan Dimana Tuhan Mencurahkan Roh Kudusnya Kepada Murid-murid Tuhan Yesus Ya Tuhan Mencurahkan Roh Kudusnya Kepada Murid-murid Tuhan Yesus Dan Perlu Adik-adik Ketahui Bahwa Kejadian Ini Hanya Terjadi Satu Kali Untuk Selamanya Jadi Kejadian Yang Dialami Oleh Murid-murid Tuhan Yesus Itu Cukup Sekali Dialami Nah Setelah Itu Tidak Ada Lagi Apa Turunnya Roh Kudus Dalam Bentuk Lidah-lidah Api Misalnya Seperti itu Nah Yang uniknya Adalah Ini kan Orang-orang Dari Berbagai Suku Bangsa Orang Non-Yahudi Datang Ke Yerusalem Terus Tuhan Mencurahkan Roh Kudusnya Kepada Murid-murid Tuhan Yesus Terus Ternyata Apa Yang Diperkatakan Oleh Murid-murid Tuhan Yesus Itu Itu Adalah Bahasa Pendatang Pendatang Itu Adik-adik Orang-orang Dari Berbagai Suku Bangsa Itu Mereka Berkata Kata Dalam Bahasa Orang-orang Pendatang Itu Non-Yahudi Nah Misalnya Adik-adik Coba Adik-adik Bayangkan Ada Misalnya Orang Aceh Ya kan Padahal Mereka Tidak Tidak Bahasa Kita Bahasa Batak Tapi Mereka Bisa Misalnya Mereka Bisa Berbahasa Batak Atau Orang Papua Ya kan Bisa Berbahasa Batak Itu Kan Mungkin Bisa Tapi Itu Kan Butuh Waktu Mungkin Bertahun Tahun Atau Berpuluh Tahun Untuk Mempelajari Bahasa Batak Nah Tapi Disini Adik-adik Hal Yang Uniknya Yang Luar Biasanya Yang Dilakukan Oleh Tuhan Dimana Tuhan Mencurahkan Rok Kudus Kepada Para Murid Para Murid Itu Ternyata Berbicara Dalam Bahasa Dari Suku-suku Suku-suku Di luar Yahudi Pendatang-pendatang Yang datang Ke Jerusalem Pada Saat Itu Nah Apa Si Sebenarnya Yang Diperkatakan Oleh Para Murid Tuhan Yesus Apa Adik-adik Mereka Menceritakan Mengenai Perbuatan Perbuatan Besar Yang Dilakukan Oleh Tuhan Dalam Hidup Mereka Nah Jadi Pertama Adik-adik Mereka Bisa Berbahasa Dalam Bahasa Yang Berbeda Dari Suku Bangsa Yang Berbeda Bahasa Suku Bangsa Yang Berbeda Mereka Bisa Terus Yang Kedua Mereka Menceritakan Tentang Perbuatan Besar Perbuatan Ajaib Yang Dilakukan Oleh Tuhan Gitu Ya Adik-adik Nah Disitulah Kita Sadar Kita Beruntung Kita Sangat Bersyukur Kita Punya Tuhan Yang Luar Biasa Yang Mampu Mengatasi Segala Bahasa Mengatasi Segala Suku Bangsa Dimana Tuhan Mencurahkan Roh Kudusnya Dimana Roh Kudus Yang Memampukan Para Murid Pada Saat Itu Mereka Bisa Berbicara Kepada Pendatang Baru Dari Berbagai Suku Bangsa Mereka Berbicara Dalam Bahasa Bahasa Mereka Dan Menceritakan Perbuatan Perbuatan Besar Yang Dilakukan Oleh Allah Dalam Hidupnya Nah Jadi Disitu Adik-adik Letak Uniknya Dimana Kita Memperingati Hari Turunnya Roh Kudus Pada Hari Ini Hari Yang Spesial Hari Yang Cukup Spesial Bagi Kita Orang Percaya Pengikut Kristus Dimana Tuhan Menunjukkan Betapa Besarnya Kuasanya Dalam Hidup Para Murid Tuhan Yesus Pada Saat Itu Dan Sampai Saat Ini Kita Sebagai Anak-anak Pengikut Tuhan Yesus Nah Kan Orang-orang Pendatang Ini Melihat Adik-adik Mereka Kok Dia Bisa Berbicara Dalam Bahasa Saya Dia Bisa Berbicara Dalam Bahasa Arab Bahasa Yang Saya Pakai Sehari-hari Kok Dia Bisa Berbicara Dalam Bahasa Misalnya Partia Padahal Itu Bahasa Sehari-hari Yang Saya Pakai Yang Saya Gunakan Dalam Hidup Saya Sehari-hari Nah Waktu itu Adik-adik Ternyata Respon Para Pendatang Itu Berbeda-beda Respon Jadi Ada Yang Bingung Terheran Kok Bisa Berkata-kata Dalam Bahasa Yang Saya Pakai Dalam Kehidupan Saya Sehari-hari Itu Yang Pertama Terheran Bingung Terus Yang Kedua Ada Yang Nyindir Adik-adik Ada Yang Nyindir Bahasa Kerennya Sekarang Nyinyir Ada Yang Nyinyir Wah Itu Mabuk Kali Jangan-jangan Mereka Mabuk Pakai Anggur Manis Makanya Mereka Bisa Berbahasa Dalam Bahasa Saya Dalam Bahasa Kita Wah Mabuk Orang Kebanyakan Minum Anggur Jadinya Begitu Dia Ngaco Ngomong Istilahnya Gitu Jadi Ada Dua Respon Yang Atau Dua Ekspresi Yang Disampaikan Oleh Para Pendatang Dari Berbagai Suku Bangsa Itu Yang Datang Ke Yerusalem Pada Saat Itu Yang Pertama Mereka Terheran Bingung Terus Yang Kedua Mereka Menyindir Atau Nyinyir Gitu Ya Nah Lalu Bagaimana Adik-adik Sikap Kita Respon Kita Sendiri Sebagai Anak Tuhan Kita Apakah Ikut Terheran Bingung Atau Malah Kita Malah Ikutan Menyindir Enggak Ya Adik-adik Jangan Kita Jangan Ikutan Yang Menyindir Yang Nyinyir Kita Respon Kita Yang ketiga Apa Kita Tidak Masuk Dalam Dua Respon Itu Kita Masuk Dalam Respon Yang ketiga Yaitu Kita Meminta Meminta Kepada Tuhan Supaya Kita Dimampukan Tuhan Untuk Melakukan Firman Tuhan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Sehingga Kita Dapat Memberitakan Perbuatan-perbuatan Besar Yang Tuhan Melakukan Yang Tuhan Menyatakan Dalam Hidup Kita Kita Juga Bisa Meminta Kepada Tuhan Supaya Tuhan Yang Memberikan Kuasa Roh Kudus Kepada Kita Yang Memampukan Kita Untuk Melakukan Firman Tuhan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Nah Itu Sebenarnya Respon Kita Seharusnya Yang harus Kita Laksanakan Harus Kita Minta Yang harus Kita Jalankan Dalam Hidup Kita Kita Tidak Masuk Ke Yang Terheran-heran Yang Bingung Kita Juga Tidak Masuk Yang Menyindir Tetapi Kita Masuk Yang Ketiga Yaitu Kita Meminta Kekuatan Dari Tuhan Agar Kita Dimampukan Oleh Tuhan Untuk Melakukan Firman Tuhan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Kita Meminta Kepada Tuhan Agar Tuhan Memberikan Roh Kudus Kepada Kita Sehingga Kita Dapat Menceritakan Perbuatan Perbuatan Besar Yang Tuhan Nyatakan Yang Tuhan Lakukan Dalam Hidup Kita Ya Adik-adik Jadi Kita Melalui Hari Turunnya Roh Kudus Hari Ini Kita Diingatkan Kita Dikuatkan Kembali Iman Kita Kita Diteguhkan Kembali Iman Kita Kita Semakin Percaya Lagi Sama Tuhan Bahwa Tuhan Akan Tetap Setia Menyertai Kita Memeliarai Hidup Kita Bahwa Tuhan Pasti Akan Memberikan Kekuatan Kepada Kita Dan Bukan Tidak Mungkin Memberikan Roh Kudus Kepada Kita Agar Kita Dapat Menjadi Anak-anak Terang Tuhan Agar Kita Dapat Menceritakan Perbuatan Perbuatan Besar Yang Tuhan Nyatakan Dalam Hidup Kita Ya Adik-adik Ya Kan Jadi Tuhan Tuhan Pastinya Akan Senang Di Surga Sana Ya Kan Tuhan Akan Senang Melihat Wah Ada Anak-anak Sekolah Minggu HKBP Pondok Kelapa Berdoa Sama Saya Berdoa Kepadaku Mereka Minta Kekuatan Dari Tuhan Untuk Mereka Melakukan Firman Tuhan Dalam Hidup Mereka Mereka Berdoa Kepadaku Agar Aku Mencurahkan Roh Kudus Kepada Mereka Agar Mereka Dapat Menceritakan Perbuatan Perbuatan Besar Yang Tuhan Nyatakan Dalam Hidup Mereka Jadi Adik-adik Kita Harus Tetap Bersuka Cita Kita Harus Tetap Semangat Walaupun Mungkin Saat ini Kita Masih Menghadapi Pandemi COVID-19 Kita Harus Tetap Bersuka Cita Kita Harus Tetap Bersemangat Kita Harus Tetap Bersyukur Bahwa Tuhan Akan Senantiasa Menyertai Hidup Kita Kita Harus Meminta Kekuatan Dari Tuhan Agar Kita Dimampukan Tuhan Untuk Melakukan Firman Tuhan Dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Minta Sama Tuhan Supaya Tuhan Mencurahkan Roh Kudus Kepada Kita Agar Kita Dapat Menceritakan Perbuatan Perbuatan Besar Yang Tuhan Nyatakan Dalam Hidup Kita Nah Sampai Disitu Adik-adik Firman Tuhan Kita Hari Ini Yang Diambil Dari Kitab Kisah Para Rasul 2 Ayat 1 Sampai Dengan 13 Yaitu Mengenai Penta Kos Tak Hari Turun Roh Kudus Itu Adalah Bukti Jaminan Kepada Kita Bahwa Tuhan Senantiasa Menyertai Hidup Kita Melalui Roh Kudus Oke Adik Kita Mau Tutup Pembacaan Firman Tuhan Hari Ini Semoga Adik-adik Diberkati Tuhan Dalam Kehidupannya Sehari-hari Semoga Adik-adik Diberikan Hikmat Oleh Tuhan Agar Adik-adik Dapat Menjalani Studi Adik-adik Dengan Lancar Di Sekolah Oke Kita Mau Tutup Lipat Tangannya Tundukkan Kepalanya Dan Tutup Matanya Tuhan Yesus Yang Baik Tuhan Yesus Kami Bersyukur Berterima kasih Kepadamu Tuhan Dimana Engkau Masih Memberikan Kami Kesempatan Kami Boleh Sama-sama Membaca Mendengarkan Dan Setia Tuhan Menyertai Dan Menelera Hidup Kami Kami Percaya Tuhan Bahwa Engkau Yang akan Memberikan Kami Kekuatan Kemampuan Tuhan Untuk Melakukan Firman Dalam Kehidupan Kami Kami Percaya Tuhan Bahwa Roh Kudus Juga Akan Tercurah Bagi Kami Tuhan Agar Kami Boleh Menceritakan Tuhan Perbuatan Perbuatan Yang Besar Perbuatan Perbuatan Ajaib Yang Engkau Nyatakan Dalam Kehidupan Kami Sehari Tuhan Pakai Kami Pakai Hidup Kami Tuhan Untuk Menjadi Terang Dan Berkat Bagi Banyak Orang Dimanapun Kami Berada Tuhan Inilah Doa Kami Tuhan Terima Kasih Tuhan Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Selamat Hari Minggu Adik Adik Sampai Jumpa Kembali Di Minggu Berikutnya Tuhan Yesus Memberkati Nah Adik Adik Terima Kasih Sudah Setia Sampai Saat Ini Setelah Mendengarkan Firman Oleh Bang Franz Dan Juga Telah Menyanyi Oleh Kak Mary Tadi Dipimpin Nah Sekarang Kita Mau Menyanyi Satu Lagu Lagi Sebelum Kita Menutup Ibadah Kita Pada Hari Ini Kita Menyanyikan Selamat Selamat Pagi Bapak Selamat Pagi Bapak Selamat Pagi Yesus Yesus Selamat Pagi Roh Kudus Terima Kasih Atas Anugerahmu Semalam Telah Berlalu Ku Ku Memuji Ku Bersyukur Memuliakan Namamu Alah Bapak Putra Roh Kudus Terima Kasih Adik-adik Mari kita Bersatu Di dalam Doa Alah Bapak Putra Roh Kudus Kami Berterima Kasih Tuhan Buat Ibadah Yang Boleh Kami Laksanakan Pada Pagi Hari Ini Kami Berterima Kasih Buat Firman Yang Boleh Kami Dengarkan Ya Bapak Kiranya Tuhan Memberkati Kami Supaya Kami Boleh Memahami Firman Tersebut Tetapi Bukan Hanya Memahaminya Kami Dapat Melaksanakannya Dalam Kehidupan Kami Sehari Hari Bapak Habis Ini Kami Melakukan Interaksi Online Kiranya Tuhan Yang Sakit Tuhan Yang Sembukan Yang Berhalangan Hadir Pada Minggu Ini Kiranya Tuhan Mampukan Untuk Dapat Hadir Pada Ibadah Di Minggu Depan Kami Berdoa Buat Keluarga Kami Buat Orang Tua Kami Kiranya Tuhan Selalu Memberikan Kesehatan Dan Kekuatan Ampunilah Tuhan Sekal Dosa-dosa Kami Baik Sengaja Maupun Tidak Sengaja Ya Bapak Di Dalam Nama Anakmu Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Tuhan Terima Kasih Haleluya Amin Amin Nah Adik-adik Ibadah Kita sudah Selesai Selamat Hari Minggu Sampai Jumpa Di Interaksi Online Dan Sampai Jumpa Di Ibadah Minggu Depan Dadah Sampai 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 Sampai